Dan saudara, untuk mengetahui kondisi terkini di Sintang, Kalimantan Barat, sudah ada jurnalis Kompas TV, Samsul Hardi. Samsul, bagaimana dengan korban banjir yang terpaksa mengungsi di kandang babi? Apakah betul seperti itu dan apakah Pemda setempat sudah memindahkan warga ke tempat yang lebih layak? Samsul. Baik, Cynthia dan saudara, selamat malam. Memang benar ada warga yang mengungsi di kandang babi. Jadi dipilihnya kandang babi tersebut karena rumah warga sudah terendam banjir setinggi leher. Sehingga untuk mengamankan diri atau menyelamatkan diri, mereka naik ke daratan di mana kandang babi menjadi salah satu pilihan. Untuk kandang babi ini sendiri memang sudah tidak ada terisi oleh hewan babi karena sudah terserang virus beberapa bulan yang lalu. Dan pemerintah sendiri sudah mengajak untuk pengungsi ini untuk berpindah ke tempat lebih aman. Namun warga menolak karena mereka masih ingin memantau rumah mereka dan menjaga alat-alat atau barang-barang yang ada di rumah mereka. Dengan mengungsi di situ, mereka bisa memantau keadaan di rumah mereka. Ya, Samsul. Selain itu, relawan juga sempat membagikan pelampung khususnya untuk anak-anak dan menjaga keselamatan mereka. Apakah kebutuhan ini belum sempat disoroti oleh Pemda sehingga relawan yang membagikannya? Dan dari pantauan Anda, Samsul, apa saja sebenarnya saat ini yang masih diperlukan warga dan belum bisa terpenuhi? Baik, Cynthia. Relawan sendiri berinisiatif memberikan bantuan pelampung itu kepada anak-anak. Karena anak-anak di kondisi banjir ini mereka senang berenang untuk menjaga keselamatan mereka. Maka dibagikanlah pelampung tersebut. Pemerintah ini telah membagikan bantuan sembako, kemudian bahan pokok, dan lain sebagainya. Sehingga relawan memilih melihat ada potensi yang lain yang bisa dibantu. Karena jika memberikan bantuan yang sama akan menumpuk. Namun tetap memberikan bantuan bahan pokok. Tapi alternatif lain selain memberikan bahan pokok, mereka memberikan pelampung kepada warga. Nah, untuk warga pengungsi sendiri yang saat ini dibutuhkan adalah obat-obatan Cynthia dan juga saudara. Karena kondisi seperti ini banjir yang sudah merendam hampir satu bulan ini. Dan ini sudah memasuki satu bulan lebih dua hari. Mereka membutuhkan salak karena sudah mulai terserang penyakit kulit. Dan juga banyak yang mengalami batuk hingga demam berdarah di kondisi banjir seperti sekarang ini. Cynthia. Ya, bagaimana dengan kebutuhan dapur umum dan juga bantuan yang disalurkan kepada warga? Apakah bantuan ini sudah tersalurkan secara merata, Samsu? Baik, untuk bantuan sendiri sudah cukup banyak dan sudah ada bantuan dari Presiden juga beberapa waktu lalu. Dan besok juga akan ada bantuan kembali dari Presiden untuk warga terdampak banjir di Kabupaten Sintang. Namun, untuk penyaluran sendiri memang masih terkendala akses untuk menuju lokasi di sana. Nah, karena relawan sendiri mengaku mereka harus mengeluarkan biaya dua juta rupiah untuk mengantarkan bantuan ke warga yang terisolir atau jauh dari pemukiman yang ramai atau di tempatnya di pelosok untuk membawa barang-barang bantuan tersebut dengan menggunakan perahu. Sehingga biaya itu dirasa cukup perat untuk menyampaikan kepada warga yang membutuhkan. Ya, Samsu, berapa tepatnya saat ini data warga terdampak banjir yang masih berada di posko pengungsian? Dan adakah langkah khusus yang dilakukan Pemda setempat sebagai solusi penanganan banjir yang saat ini sudah memasuki pekan keempat? Baik, untuk berdasarkan data dari BPB di Kabupaten Sintang, sebelumnya banjir yang tinggi berdampak pada 123 ribu lebih jiwa di Kabupaten Sintang. Namun, saat ini sudah beransur-surut sehingga saat ini tercatat ada 74 ribu lebih warga yang masih mengungsi di mana warga ini berada di bantaran sungai Kapuas dan juga di pelosok-pelosok di dataran rendah. Sehingga mereka masih memilih mengungsi di posko pengungsian. Sementara itu, Pemda sendiri saat ini besok atau minggu akan diagendakan Gubernur Kalimantan Barat meninjau atau berkantor di lokasi banjir di Kabupaten Sintang, Melawi, Skadau dan juga Tanggau. Nah, selain itu juga pemerintah provinsi juga akan melakukan penghijauan di daerah-daerah yang terdampak banjir ini dengan memberikan tanaman yang cepat tumbuh. Serta kemarin Menteri PUPR juga berencana akan membawa mengungun geobek atau bantalan penahan air di Panggiran Sungai Kapuas dan juga Melawi. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Jurnalis Kompas TV, Samsul Hardi melaporkan langsung dari Sintang, Kalimantan Barat. Terima kasih, Samsul. Terima kasih.